Kan artinya kayak sekolah-sekolah internasional kan tidak menentu kemungkinan Ada pasti mereka diajarkan lah gitu Dengan adanya CCTV ini Tapi tetap itu tidak terpengaruh terkadang dari anak-anaknya ini gitu Sehingga ada pembulian seperti apa itu Jadi kita lihat sekolah itu ada macam-macam level dalam pembinaan mental Kalau kita lihat kok dulu Dulu itu sekolah bagus, mentalnya kok dikira Tapi jadi kok dulu misalnya pembinaan mental Itu pada guru yang lebih tinggi Tapi sekarang ya Politi kata kan tidak ada Atau mungkin Kalau kita kembali pada sekolah yang bagus sekarang Ini kan masyarakat juga sudah terbang pada sistem buli Untuk membuli itu dianggapnya ya bukan hal yang aneh Sekarang kita lihat masih ada perbedaan Di sekolah yang bagus itu bulinya dilakukan di luar Tapi tetap di buli Jadi itu juga harus ada suatu pembinaan Jangan dibiarkan Kalau dibiarkan akan tambah lama tambah parah Jadi jangan setiap orang boleh melakukan kekerasan Itu kan sama seperti itu juga kan Ya sama seperti pada orang dewasa di jalan Apa yang dilakukan kalau ada suatu tindak kekerasan Yang lain lari menghindar Ada tabrakan saja Orang bisa menghindar daripada nanti dia ikut kenal Tapi artinya dari pihak sekolah sendiri memang diharuskan untuk melakukan pembinaan Pembinaan atau penyelan-penyelan Harus ikut pembinaan terutama pada mereka Dan sudah mentalnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tapi kita kembali lagi Kenapa mereka tidak mau Apakah tidak mau Atau takut Kalau kita lihat dari sejarah sebelum ini Maka diawali dari mereka takut Takut mereka nanti dikeluarkan Jadi guru itu juga harus dilindungi Jangan kita paksakan guru Tapi kalau ada apa-apa kita lepas tangan Tentu nggak sih Bu Untuk diberikan Bagi si anak yang dibully ini Untuk diberikan psikiater gitu Kita lihat tarafnya sampai sepanjang jauh Jadi jangan semua harus diatasin oleh level pengetahuan yang tinggi Kan ada level-levelnya Sebetulnya di masyarakat Kan cukup banyak ikut membinah Ada juga misalnya Dari pembuka agama Ada dari pekerja sosial Ada relevan Jadi soalnya banyak Cuma kita lihat Kalau terlalu berat Baru kita berikan pada level Pengetahuan Kejiwaan yang lebih tinggi Oke Bu Ikut anggil pemerintah itu harus seperti apa Bu Apa harus memberikan efek jerah pada pengguli Atau seperti apa yang harus dilakukan Ibu sebagai seorang psikiater Melihatnya seperti apa Jadi kalau sudah tawar parah Terpaksa harus dipinggirkan Dan dibina secara tersendiri Tersa apakah itu Ya Terus dari terutara Kan dia akhirnya penjara anak Penjara anak Lalu dibina tersendiri Berarti Bisa dikatakan Dipina Untuk sementara Dipina dulu Dan kita tidak bisa otomatis Anak-anak sudah dimatasi Tapi bina tersendiri Karena bagi saya Pemulihan ini bukan hanya berada di Jakarta Tapi di daerah-daerah Apakah pemerintah itu bisa menjangkau Kalau orang sudah menjangkau Kalau orang sudah menjangkau Ikut berperan Ikut andai dalam hal ini Tapi khusus di sekolah Kita bisa Untuk bertahap lah Berada keadaan terbarat Atas ini Oke Cukup